Menurut Anda sejauh ini pemerintah kita sudah cukup transparan tidak? Karena memang ada kemudian dugaan juga ketika sampai di Singapura. Ini memang tanpa data ya, nanti akan dijelaskan oleh Provera tentu saja dari sisi medisnya. Ketika Singapura negara yang tetangga terdekat kita sudah meneklir dan ada beberapa kasus, puluhan kasus kalau tidak salah. Lalu kemudian juga di Malaysia, Singapura, Malaysia dan beberapa negara lainnya, yang terutama di Asia Tenggara juga sudah meneklir itu. Sementara Indonesia, ini menjadi keraguan kok bisa belum? Apakah benar-benar karena memang virus ini belum masuk ke Indonesia? Ataukah kemampuan mendeteksi kita yang lemah? Ataukah kita tidak transparan? Karena ada kekhawatiran, ini sudah ada tanggapan juga ini, ada kekhawatiran ini akan berdampak secara ekonomi. Bahkan dikaitkan dengan pernyataan Ibu Menteri Keuangan, jika ini masuk, dampaknya bisa sampai pertumbuhan ekonomi ini turun menjadi 4,7 persen. Kira-kira dari kacamata Anda, lebih pada yang mana pemerintah kita ini? Justru itu yang kami pertanyakan. Justru itu yang kemudian saya sebagai wakil rakyat mempertanyakan. Tentunya dalam konteks kesehatan jangan kemudian didominasi oleh aspek politik ya. Supaya menjadi keselamatan kepada rakyat kita. Jadi kalau memang ini betul-betul masih zero, pemerintah harus sosialisasikan secara bertanggung jawab dan transparan secara cepat. Masif gitu. Jangan kemudian pernyataan menteri-pernyataan menteri. Presiden sampaikan. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia sampai ini saya nyatakan bahwa Indonesia masih zero. Itu saya kira iya. Karena ini situasinya bukan kelas menteri lagi menurut saya. Ini adalah kelasnya Presiden. Supaya apa? Supaya masyarakat yakin. Tapi kalau pejabat menteri kesehatan, wakil menteri kesehatan, lalu kemudian sini, lalu view. Ini saya kira ya hanya kemudian menjadi wacana publik. Jadi saya sebagai wakil rakyat memang tidak memiliki ahliah dalam melakukan penelitian secara saintifik. Karena itu bukan tugas kami. Tapi tugas kami adalah bagaimana saya mengamankan rakyat kami, bagaimana saya melindungi rakyat kami, dan bagaimana saya mengadvokasi daripada rakyat kami.